Itu apa ini? Itu apa itu Kak? Makan siku ini Baru itu, tadi saya bilang lama-lama tidak coto Iya, hati-hati kau seterusnya Masih pujan tahu ini untuk makan coto Ah, ya sekarang Makan yang... Daging-daging Banyak santan itu nasi kurung Oke, ini lagi tahu Ini tribunas Ternyata Sudah ada mie hasilnya dari KPU Siapa pemenangnya? Siapa pemenangnya? Siapa yang terpilih menjadi wali kota Marasa? Ya, mudah-mudahan Dengan hasil ini Bisa Membuat Semua warga Indonesia Merasa Tenang Karena kan banyak was-was Banyak was-was Atau Betul-betul dia menangka Atau jangan sampai ada nanti ini Ya, tapi kan Tawa dengan gentleman-nya juga Pak Sudah memberikan ucapan selamat Ke pasangan nomor satu Pak Dhani Pomanto Semoga lah Makassar ini Bisa jauh lebih baik lagi Dan warganya semakin Bersemangat Bersemangat Oke Terima kasih deh Lanjut Lagi nonton-nonton film lagi Bersemangat 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 Terima kasih Anak Buka Ijjal Bersemangat 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 Pak Polisi Ini langkak dulu Kenapa suara-suara kaya mendesak? Iya Mendesak kita di mana? Iya adik Ger ketawa je Ini tarik Pak Gubernur Kenapa Pak Gubernur Anda lenta? Iya Dia resmikan ke perpustakaan ibu dan anak Ini perpustakaan ibu dan anak Ini baru pertama Di Sulsel Biasanya kan perpustakaan siskiya umum atau sekolah Ini perpustakaan ibu dan anak Jadi di dalam perpustakaan itu ada tempat bermain, ada edukasi Dan ada juga ruang menyusui Jadi bapak-bapak yang mau menyusui Sensor ke Sensor ke Terus Di kesempatan itu Pak Gubernur juga mendapatkan penghargaan dari Kepala perpustakaan nasional Iya Karena dengan hadirnya perpustakaan ibu dan anak ini Itu menambah minat Minat bacanya anak Ada di Sulaw Selatan Keren jadi Jadi percontohan ini Pasti Karena jarang-jarang ini ada memang Perpustakaan ibu dan anak Karena itu pertama di Indonesia Bisa jadi Ya Tidak di sini Anda di sini Kita untuk Tujuh telapan Seorang terkenal Ini Pak Gua Tidak sekali memang Terus terkenal Ini Ada juga Dinas Perhubungan, Polisi sama Batu Besar Jalan, ya tadi rapat koordinasi terkait persiapan momentum Natar dan Tambar. Dalam rapat koordinasi itu, disemakati kalau tidak ada kenaikan tarif, khususnya hutan. Jalan juga, 92% itu sudah mulus dengan translawesi. Jadi, bisa punya orang, tapi masih dilarang. Bisa ke keluarga, tapi dilarang ke tempat kerumunan. Ada juga 33 posko di Jalan Translawesi. Terus, buat kita lainnya, dari BMKG. BMKG tadi umumkan, dia prediksi hujan di kota Makassar. Berapa hari, ayo baca Bik Terimu Timu. Baca. Gala. Satu bulan ke, dua bulan ke. Baca Bik Terimu Timu. Baca Bik Terimu Timu. Dah, dah bagi Pak. Kakak Parizal, lanjut ke. Sampai ini. Baca Bik Terimu Timu. Baca Bik Terimu Timu. Baca Bik Terimu Timu. Baca Bik Terimu Timu. Di halaman 11 itu, besok Tribunar, tidak ada berita soal harga bahan pokok di sejumlah daerah. Jalan Natal dan Tanbaru ini, Nataru, mulai lagi meroket-meroket semua. Di Bantai, seperti di Bantai ini sama di Entrekang itu harga telur sudah naik sekali. Jauh sekali dari harga di waktu sebelumnya. Lebih Rp50.000 per rak. Selain telur, kebutuhan pokok lainnya seperti minyak goreng sama gula juga sudah mulai. Meskipun kenaikannya tidak terlalu signifikan. Tapi dia sudah menunjukkan tanda-tanda karena naik ini. Bahkan sudah ada beberapa yang naik di jalan Natal dan Tanbaru. Menurut pedagang sih, ini fenomena sebenarnya biasa. Selalu terjadi setiap akhir tahun. Apalagi jalan perayaan-perayaan hari keagamaan. Jalan Natal sama tahun baru. Tapi ya, tentu saja kan. Karena kan pasti dikeluhkan masyarakat. Iya. Biar kata nasir ibu, kalo ibu-ibu itu aja. Aduh, ada. Ya, nasir itai. Ya, naik lagi. Nah, itu untuk Selbar, kita juga ini ada berita ini. Contohnya, gambarnya. Spoilernya. Ini di Palopo ada pelajar di sana. Ditangkap. Teregara jadi pengedar sabu-sabu. Masih pelajar. Terus pelajar, umurnya itu 16 tahun. Sudah jadi pengedar sabu bersama dua temannya mahasiswa. Ketigaannya ini sudah ditangkap. Selain pengedar, mereka juga ternyata pemakai. Pusak ini generasi ini. Terus ada... Sesianya di... Iya. Ada berita dari... Oh iya, di Kapolres Tanah Toraja. Ini kan sudah mau Natal. Misalkan di Toraja yang kita tahu. Sebagai tempat yang... Banyak umat Kristian. Kapolres Tanah Toraja ini meminta, menyarankan agar ibadah Natal tahun ini digelar secara virtual. Kan pasti terkait Covid. Iya. Kalian kan katanya sebisa mungkin hindari kerumunan. Tapi Kapolres tidak melarang juga ingin melaksanakan di gereja. Iya. Cuma katanya kalau bisa virtual saja. Kalau ibadahnya. Kan saudara-saudara kita yang non muslim kan mungkin bisa ya. Ibadah secara virtual. Jadi disadarkan virtual saja. Iya. Kalaupun ada yang ingin melaksanakan di gereja. Harus tetap mengikuti aturan yang diketapkan oleh Kapolres. Yang sudah dikeluarkan surat edaran ada beberapa poin. Termasuk pasti protokol kesehatan. Masker, jangka jarak. Terus saja sih sama beberapa berita dari sesul-sel lainnya. Seperti di Boneh, di Goa. Oh iya, selamat untuk Kabupaten Goa ini. Menempati peringkat lima secara nasional Kabupaten Kota dengan penyerapan anggaran belanja daerah tertinggi. Kabupaten Goa. Ini peringkat lima nasional ini. Mengelakkan seluruh Kabupaten Kota di Indonesia. Memang di Bupati ini. Eh, Bupati ini. Siapa lagi itu? Istrinya Pak Bupati. Eh, teman-teman. Teman-teman. Jadi kita selamat kepada Kabupaten Goa telah memadai prestasi ini. Dan semoga bisa diikuti Kabupaten-Kabupaten lain. Ini terima kasih. Sekarang besok ada teman-teman 10 dan 11. Sul-sel dan sul-sel. Oh, kita ada bonus. Oh, kita ada apa nih? Dadah, dadah. Kakak Mika. Eh. Apa kita cari di situ? Kenapa ini Bu Ners? Kenapa ini? Habis menyerahkan desain hidup itu. Selaman empat. Iya. Gitu Tribunaris. Ini apa ini Tribunaris? Ini apa ini Tribunaris? Ini apa-apa saja? Berita Ekonomi Medulis. Jadi tadi ini ada webinar yang dilaksanakan oleh Gojek Rusaha Startup Teknologi yang berada di sektor transportasi. Jadi Gojek ini menggandeng Bank BCA meluncurkan layanan Gobis Plus. Sebelumnya kan sudah ada layanan Gobis. Ini lagi ditambah ada tata plus-nya. Ada plus-nya. Ada plus-nya. Ada plus-nya. Ada plus-nya. Ada plus-nya. Ada lainan tambahannya. Jadi melalui Gojek Plus ini, tapi select juga ke layar monitor ya. Supaya tidak salah ini. Ada plus-nya. Ada plus-nya. Ada plus-nya. Jadi pengguna Gobis Plus ini bisa menggunakan berbagai fitur unggulan di dalam hubungan ini. diantaranya pembayaran berbagi kartu tanpa wang tunai, jadi transaksinya non tunai disini menerima pembayaran berbasis kode QR atau PRIS dan berbagi peninggita lainnya dan mencetak krisis secara instan tidak perlu terhubung ke perangkat kasir dan apalagi pentingnya itu adalah layanan frame of sales sehingga mempermudah para mitra usaha atau OMPM dalam pencatatan pesanan hingga memperbarui menu maupun harga oke keren jadi disini head of merchant telepon bisnis Gojek mau ditanyakan bahwasanya biar itu memahami di tengah panding kebutuhan UMKM segera melakukan transformasi digital itu sangat penting dilakukan jadi transformasi digital ini juga penting untuk menghindari kontak fisik tidak tahu apalagi ini kan masih pandemi betul jadi supaya tidak menyebar lebih luas laku fiti ini sehingga Gomis Plus adalah bagian dari solusi komprensif projek dalam mempunyai fasilitasi laku MKM untuk meraih kesempatan dengan GoDigital jadi bagi tribuners yang mungkin ada usaha kuliner atau kerja dentangan atau apapun itu bisa memanfaatkan Gomis Plus ini untuk usaha untuk mendekatkan usahanya ini juga ini ada berita dari PT Tegadaian iya jadi PT Tegadaian ini mempunyai layanan baru yang namanya Tegadaian Jaminan Invoice iya jadi dengan menggadaikan atau memberi agunan surat penagihan utang invoice itu sudah bisa meminjam dana mulai 10 juta hingga 2 miliar dari penggadaian tapi ini khusus untuk UMKM nah ini khusus untuk UMKM jadi ada beberapa persyaratan atau dokumen yang harus dilengkapi sebelum mengajukan pinjaman itu tribuners ini bisa diakses di di digital ini saya bacakan dulu nama websitenya digitalen.pagadayan.co.id disitu lebih jelasnya bisa dipaparkan disitu ada penjelasan persyaratan apa saja yang harus dipenuhi calon peminjam untuk mendapatkan pinjaman dari Pegadaian jadi dengan mengagunkan atau menjaminkan surat penagihan utang invoice itu tribuners itu dari bisnis atau dari ekonomi kemudian dari PSM PSM ini kita pertama saya mau sampaikan bahwasannya PSM ini harus saja kehilangan striker asingnya yang kalau Rodriguez yang hijrah ke Bangladesh jadi dia bergabung bersama satu puluh disana namanya SK Russell iya disitu dengan kalau didapuk akan menggunakan nomor punggung 9 iya iya nomor punggung 9 disana itu tribuners jadi kini PSM sudah kan PSM ini tinggal kan pengennya satu saat ini iya mau midi apa iya kita maklumi juga iya berita lainnya juga itu ada dari Pak P jadi Pak Munafrik PSM ini tadi dia berkunjung ke Boswell Sport Center dia memantau langsung kondisi lapangan latihan baru PSM disana dan Pak P bilang lapangan sudah mulai rampung sudah hampir rampung ya dan sudah bisa dimenangkan pada januari mendatang tapi kan sejauh ini kan belum ada eh titik terang soal kompetisi jadi tapi Pak P sudah bilang bisa digunakan di luar saya semoga saja iya PSM ini bisa segera latihan kembali betul tribuners itu untuk menung soal kompetisi ini kelanjutan bulan ke-1 2020 yang digadangkan ini laksanakan pada Februari mendatang iya semoga deh semoga deh semoga tribuners itu saja dari saya kurang lebih nyaman di maafkan sampai jumpa besok naik tribuners nah oke kakak Mika nah kita sana kakak Ripe serius nama membaca juri itu misal kamu pulang gak pernah kasih spasi mau ngasih buku 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 semua kasih kita 4 spasi sudah sudah buku buku ada tanda baca koma dan spasi sekretar sebenarnya sekret dari kata sekret 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 itu rahasia jadi dia menggangguan rahasia bos sekret jadi kalau mau kita dapat sekretar yang bagus cari yang pegang sekret anu rahasia yang cantik kan temannya juga sekretar di situ yang anu Pak di sini di sini kamu di sini kamu pakai singkatan ya kek di sini hai 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 kenapa bisa disebut fotografer internasional Bukan suka ke Eropa sudah berkacah internasional juara internasional begitu tribunal bukan kaleng-kaleng sudah tidak pernah ikut romba ini jadi teman tak itu di anu kepala humasnya sama-sama dengan identitas ada ini nya iya di pesan nyandar ya tiba-tiba eh terima kasih kakak Arief kita ingat judul waktu di identitas kita makan nasi kuning berdua eh 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 jangan baliklah nasi kuning diterima kawcaya apa lagi kawcaya deh besok itu Ibu Ana itu mau tampil di tribun di acar triptuan oh for focus group of discussion di FGD Tribun Timur menyoal iya bagaimana penanganan Covid di Perindo menjelang Natal dan Tahun Baru liburan akhir tahun dan ada juga anak sumbernya itu manajer cambang PT Dharma Lautan Indonesia Dharma Lautan Utama yang feri itu yang yang di sini kantornya eh di mana di dekatnya rumah jabatan oh di situ rumah jabatan siapa wali kota eh dekat di itu kan iya itu yang menjadi resumen besok oh dengan anu Ibu Humas iya cobal itu peranganan Covid pencegahan Covid di tempatnya masing-masing karena kan pasti kita liburan betul 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 toh banyak orang pelni atau Dharma Lautan yang penyebrangan-penyebrangan itu pasti banyak Oh iya bagaimana protokol kesehatan ini mana diterapkan terus besok ada juga karena ini ngobrol kesehatan Tidak jelas hmm besok itu ada ngobrol virtual jam 1 siang tapi dokter gigi jadi membahas kalau mau operasi gigi mungkin giginya lagi bagaimana gitu mancung-mancung masuk ke dalam keluar apakah aman saatnya kita operasi di masa pandemi ada penjelasannya besok tahu adik lagu siapa terlagu terus apa lagi halaman 1 ini malam sudah selesai rekap penghitungan suara hasilnya jadi ada bukan lagi ada namanya sudah selesai berarti sudah ditetapkan pemenangnya juga yang ditetapkan pemenangnya adalah nomor 1 41,3 persen berbanding 34,7 persen jadi jauh jauh 7 persen bedanya sudah ditetapkan tapi angka pemilih ini turun berapa persen hanya 58 persen padahal targetnya ada 77 persen nasional minimnya yang benar 58 persen mungkin karena covid banyak orang di golp tidak mau pergi memilih tidak ada tidak ada karena covid ini jadi orang malas di luar rumah berjubel-jubel ada lagi pesan masuk kasih kembali langsung masyarakat lagi yang pilih deh kasih DPRB lagi bagus tonton tau ini Pak Nuhnya masukannya tribuners nanti benar-benar didengar sama iya deh ada lagi masuk betul tau karena kita bakal bombek-bombek gara-gara begitu sekeluarga beda pilihan betul betul tau ini masukannya tribuners sepakat lagi sepakat lagi jangan kalau dibodoh-bodoh masyarakat terus ah pasang ini mau dibodoh-bodoh ini juga ada komenternya Miranti apa itu Miranti cekupnya itu kamu cek iya pengganti yang lalu satu iya ada tuh lah ceket memang kompat ini ceketnya yang di sotting ini 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 kompat-kompat terima kasih karena tidak pernah membuat itu bincang kota iya iya pokoknya hari ini kalau ini ada bincang kota aku labur sama postang tidak gugut kita masih satu orang iya gugut kalau apa meraih jan eh eh sudah lagi apa lagi apa lagi oh iya tahu p3 jadi p3 partai persatuan pembangunan itu lagi menggelar munas deh penuh-penuh sekarang ada hotel kanan itu penuh-penuh baru pulet di jalanan juga penuh sepandunya jadi ini siapa penantangnya yang sebelumnya Soehara Soemono Arfai iya ada seru tolong iya tanggal 16 sampai 18 di Makassar ini penuh hotel masa jadi kita sudah cek nih sudah saya mau kemarin pergi reservasi itu bilang Pak Ocha lewat tanggal 19 deh oh begitu iya berarti lewat hari minggu iya iya bulan depan bisa ini hari Senin ini kan ada tong itu sesuatu ini tanggal lalu kita mau reservasi kantong kita-kita baiklah eh ada masuk kita bilang anggiat senaga eh kalau mau jaket datang pakai terima kasih Pak Giat terima kasih Pak Giat eh ada di sini kebetulan malam ini eh Om Diwan di sini ingin sudah ini namanya ngerumpi dee ketawa dikasah aneh terima terima yang terima Terima kasih.